Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel ini dan di video kali ini kita bermain lagi Heroes Legacy Alright, jadi di video kali ini kita akan showcase salah satu legendary quirks di game ini ya, yaitu adalah One for All Dan ini lihat, dandarin gue udah kayak siapa? All Might cuy Dengan giginya yang bersinar gitu ya, udah kayak hebat dah Gue kayak baju Almed sih, GG enggak? Dan ini kenapa baru gue gede? Itu karena gue pake modenya cuy, mode terakhirnya itu adalah plus ultra ya paling GG nih Ini gue nggak tau sih dia nambah damage atau nambah apa, nambah damage pasti ya Cuman, atau berpengaruh sama yang lain gue nggak tau juga teman-teman Soalnya dia cuma kayak nambah damage, terus nambah lari udah gitu doang, sama lompatnya jadi tinggi udah gitu doang Nggak ada lagi gitu ya Nambah damage juga gede-gede banget sebenernya ya Oke, kita langsung aja mulai cuy Udah yang paling pertama, Texas Mask itu lawan Dabi, lawan Dabi, oke lawan Dabi Tapi ini Almed gue disini jadi penjahat ya, jadi vilain, jadi destroyer of peace Harusnya kan jadi simbol, simbol kedamaian kan Tapi kalau di game ini, di Heroes Legacy ini universe-nya berbeda Gue jadi jahat cuy Almed ya cuy Almed itu jadi jahat anjir Nggak apa-apa lah ya, saya sekali gitu kan, Almed jahat gitu Wah gede nggak Uh, ada fierce wing Enak banget bisa terbang ya Oke, kita quest cuy Kita ambil dulu questnya Dabi, oke ini Dabi udah paling tinggi setelah gue teman-teman Udah nggak ada lagi NPC yang paling tinggi daripada Dabi kan Apa ada? Kalau ada tolong kasih di komentar ya Kita coba oke Yang skill pertama, Texas Smash Gede coy Damagenya 600 cuy BTW, gue udah bentuk ya Udah bentuk, work gue udah bentuk Defense gue udah bentuk Jadi gue udah nggak bisa nilain apa-apa lagi coy Kita coba lagi Texas Smash Gede coy Damagenya luar biasa coy Damagenya luar biasa coy Udah kayak one punch katanya Kata anak-anak disini udah kayak one punch cuy ya Kita coba lagi Texas Smash Smash Nggak kena anjir Ngarah ini susah Jangan pake shift lock teman-teman ya Kalau main pake ini ya Al might ya Jadi pake ini aja langsung nih Bisa nih Kalau kayak gini pasti bisa nih Kita coba lagi Texas Mana musuhnya? Nanti ya Smash Uh GG Gigi Walo GG Baru pake Texas main doang tuh teman-teman Kita pake skill kedua ya Ke anak-anak ini ya Pasti pada mati sih Coba ya Skill kedua Smash Meninggal kalian semua Gigi Sakit banget coy Sakit banget gila Detroit Smash nih Gigi banget sumpah Enak di area ya teman-teman ya Coba kita lihat sejauh apa areanya Apakah segini kena Detroit Smash Kena coy GG Gaming ya Susah banget itu dihindarin coy Karena dia luas ya Sama kayak Dabi yang kemarin tuh Kan Dabi juga ada tuh Yang Flame Tornado Dan itu kayaknya luasnya sama sih Segitu-segitu juga ya Kita coba Eh ini by the way Gue udah pake boost ultra damage-nya ya Jadi kalo misalnya kalian gak pake boost ultra Mungkin damage-nya berkurang Mungkin 500 gitu ya Tadi kan gue 600-an kan Namanya gak banyak teman-teman Dikit doang Oke kita coba ke skill 3 Carolina Smash Ini gede banget nih Ini pas dia ngelawan Omu teman-teman ya Carolina Smash ya Kita coba-kita coba Eh lawan boss lagi lah Yang disana tuh boss disana Bukan apa yang disini Gue lupa nih Enakin jadi boost ultra cuy Lompat GG Gaming Udah kayak Hulk cuy Lompatnya tinggi banget GG Gaming ya sumpah Enak banget Pake boost ultra enak Enak banget cuy Terbang-terbang kayak gini cuy Bo GG Gaming gak tuh Yuk Kita coba lawan boss yang ini ya Tunggu ambil bossnya dulu Lumayan XP-nya Gue sambil naikin level Gue dikit lagi mentok nih teman-teman Ini aja gue level 300 Sambil naikin 1 for all 200 Masternya loh teman-teman 1 for all ini gila Banyak banget coy 200 Master itu banyak banget loh Dua hari lah naikinnya Gue teman-teman Dua malam sih Lebih tepatnya bukan dua hari Karena gue mainnya cuma malam doang Jadi dua hari Dua malam gitu lah Oke kita coba langsung ya Karolina Smash Ini pas banget kayak ngelawan omong nih gue Tuh jadi kayak gitu ya Jadi Karolina smash itu Dia damage per second sih Jadi pas kena Abis itu dia akan Kena damage per second gitu nih ya Jadi damage nya gak langsung Kayak text smash-smash gitu Tuh Nah jadi 4 kali gitu teman-teman ya 4 kali 9 berapa tuh Kecil damage aja ya Gak lebih gini daripada text smash-smash Text smash-smash Boom 600 Wah gg gila text smash-smash ini Tetro itu Subash Luar biasa Ini sebuah ini gue coba Karolina nih Karolina smash Bro Bro Oke 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 Ini yang terakhir ya modulnya Kalau gue matiin jadi kayak gitu coy Damage kalau gue matiin Berapa ya Paling 500 Kita coba ya Berapa damage itu Aduh gak kelihatan coy Yang ini Berapa damage gak kelihatan jir Oh PVP disabled Test PVP Iya Test PVP nanti Kita bisa test PVP ya Kita test PVP nanti Lawan siapa Lawan siapa Ada yang punya legendary gak Kalau kita lawan legendary yang lain Kita coba ya Oke jadi kita coba skill terakhir ya Mode terakhir ya Itu adalah plus ultra Lihat nih Kalau misalnya kita gak pake plus ultra Lari kita cuma segini Dan pukulan kita kayak tadi Damage nya 500an Lompatnya gak ada Eh lompatnya gak ada Kalau kalian pake plus ultra Kalian jadi mode Wuh Ada lagu itu Tenenenenenenenenenenenenenenenenenenen Yoi Harusnya ada lagu gitu ya nih Kurangnya kayak gitu sih Kurang di polis anjir Nah tuh ada half hold Half hold kan Ntar kita lawan dia tuh GG gaming cuy Kita barangin jadi gede banget Dan lari kita jadi Buh Buh Jadi cepet banget Dan lompatnya udah kayak hook Buam Kayak hook ya Hook Buam GG Texas Smash Wuduh GG gaming yuk Coba PVP yuk Yuk PVP kuy Coba PVP yuk Satu aja Half hold Half hold sama half hold Coba PVP laun dia ya Ke arena Ke arena Ke arena Kita ke arena ya Kita ke arena oke Eh gak boleh lewat air Lupa gue Gak bisa lewat air coy Ini game aneh dah Di game yang Di airnya tuh gak bisa lewat gitu Kalau kita masuk ke air Dia langsung jatoh ke bawah gitu Kocak dah Yuk kita langsung ke arena coy Langsung aja coy Arena coy Let's go Gimana sih cara main arena Gue gak pernah masuk arena temen-temen Yes Enter arena Waduh GG gaming Apa nih Uh Laun siapakah kita Gimana cara masuknya coy Apa dia masuk sendiri Apa gimana Apa gimana nih Ini masuknya gimana temen-temen Cara main arena gimana guys Dia masuk coy Terus gimana cara masuknya nih Oh harus kesini kah Oh ini enter arena Oh oke Gimana enter the fighting section Yo let's go Laun siapa aku Uh Lawan Kaneki Let's go Uh Lawan fear swing Lawan fear swing Texas Smash Gak kena dong Gak kena Eh gue ngebak Texas smash Karolaydah Smash Aduh gue juga kena dong Aduh aduh Oh kalau kalian kena Karolay smash Kalian kayak nge-stone gitu coy Texas Smash Oh sakit Detroit Aduh aduh Gapak Coba lagi coba lagi Detroit smash lagi ya Detroit smash enak banget coy Karena dia jaraknya jauh banget Detroit Smash GG Gaming ini Ini dia level mantok nih Satu orang nih Siapa nih anjir Oh Gak kena lagi anjir Detroit smash Wih kena tuh Karolayna Smash GG ini mati nih Mati nih Detroit Smash PvP Gaming Mati dua orang langsung Kaneki dan Forge Gaming Langsung meninggal ya GG Ayo kita rusuh disini coy Texas smash bareng-bareng kita Let's go Texas smash Ada long kenji Ada long kenji Aku mau bunuh long kenji Karolayna smash Ya dia PvP disable dong Sama aja dong Detroit smash Texas smash Karolayna Smash Ya aku mati Dikeroyok aku ya GG Gaming sih Enak banget gila pake one for all temen-temen Enak banget ini kalian buat farming juga enak loh Kalian bisa bisa AFK cuy Sebenernya cuy Oh PvP ku disable gak Dikain dulu dong PvP nya Bener temen-temen ya Gue naikin dulu Gue naikin dulu Naikin agility deh Agility berguna sih temen-temen Gue gak tau Karena gue udah bingung gitu Mau naikin apa Kita coba lagi Plus ultra dulu Jangan lupa plus ultra dulu Langsung cuy Masuk coy You want enter Enter Let's go Kita hajar cuy Semua cuy Ninggal kalian Capet yang mati sama gue Doom Detroit Karolayna Smash Uh kena tuh Yang nafal Ini si Zulfi Oh ini si Zulfi kemarin nih Yang diaba Gak mati dong dia Dia gak mati dong Mudah-mudah-mudah Nih-nih-nih Karolayna Smash Gila tuh yang first wing GG juga ya Aduh gue ngestuck Iya 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 Gue ngebak ke bawah cuy Detroit Smash Karolayna Smash Kamu keluar-keluar dari situ Detroit Bam GG Zulfi Zulfi kamu kalah dua kali coy Diaba sama disini ya GG gaming anjir One for all Enak banget sumpah Ngespam cuy Karena dia cepet banget cooldownnya Udah cepet abis itu sakit Sakit banget lagi Mati di Jorgy Jorgy mati Jorgy Karolayna Smash Mati tuh Jorgy Ini mati-matinya lagi nih Mati nih Nande Nande mati Au Gue mati juga VP point itu buat apa guys ya Gue dapet VP point Tapi gak ngerti gue buat apa anjir Oke temen-temen Jadi itu dia untuk One for all Gimana menurut kalian Apakah GG Apakah GG gaming Apakah biasa aja menurut kalian Kalau menurut gue sih oke-oke aja Ini buat MVP enak Buat farming enak banget Sumpah areanya Gue mau kasih lihat kalian nih Areanya kalau dia farming Itu lumayan luas coy Ini contohnya ya Contoh Gue farming biasa disana nih Kita kasih liat Biasanya gue bahkan bisa AFK cuy pake ini cuy Gue biasa AFK cuy pake ini cuy Sumpah cuy Lihat nih dari sini nih Lihat nih ya Dua nih dua Kita bisa langsung Texas Slash Dua-duanya kena tuh Sampai ke belakang ya Sampai tiga orang bahkan Sampai ke belakangnya lagi tuh Kena tuh Gue bisa AFK cuy Kadang-kadang cuy Terus gue AFKnya langsung Detroit sih biasanya Detroit 5000 experience 6000 experience Beuh Langsung aja Texas Smash Karena ini jauh banget Jarak itu Makan sampai ke belakang Kena lagi cuy Gila Sampai ke belakang Kena lagi Yanjut Texas Ini yanjut Karolina Eh salah Dia terus Gigi gaming Oke temen-temen Jadi itu dia untuk video kita kali ini Nanti malem kita akan live ABA Jadi kalian kalau mau ikut Silahkan nanti malem ya Jangan lupa kalian follow dulu Di bawah Follow dulu profile gue Abis itu kalian bisa join gue Kalau misalnya gue lagi live Oke Jangan lupa like Jangan lupa subscribe Jangan lupa juga untuk share Temen-temen kalian Supaya channel kesempatan Dan sampai jumpa di video selanjutnya Bye-bye Ciao Ciao